Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menyebut pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anjar bergerak sendiri alias Lone Wolf. Komjen Pol Boy Rafli juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih mendalami mengenai jaringan dari pelaku terorisme ini dan pihaknya masih menyelidiki siapa yang membantu pelaku dalam menyelancarkan aksinya. Dugaan sementara modus operan di penyerangan yang dilakukan bom bunuh diri tersebut berhubungan dengan jaringan terorisme Jemaah Ansarud Daulah atau JAD. Namun penyelidikan lebih lanjut masih perlu dilakukan guna memastikan hal tersebut. Diketahui bahwa bom Dipma Polsek Astana Anjar terjadi pada Rabu pagi 7 Desember 2022. Bom bunuh diri tersebut menewaskan dua orang yakni pelaku dan satu orang polisi serta mengakibatkan tiga orang anggota polisi luka berat dan empat luka ringan. Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut Polri memastikan bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anjar, Kota Bandung saat ini telah terkendali dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. ...mengbunuh diri di Polsek Astana Anjar.